Manten Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Rukmah Astia Budi merupakan orang ketiga yang mengambil formulir dan mendaftar sebagai bakal calon untuk Pilgada Jawa Tengah. Rukmah mendaftar sebagai bakal calon Gubernur Jawa Tengah. Dia merasa prihatin dengan suasana politik, sehingga ingin mengembalikan tujuan bernegara seperti Cita-Cita Bung Karno, yakni kemandirian rakyat. Meski nantinya pencalonan Gubernur Jawa Tengah ditentukan oleh rekomendasi dari Megawati, namun semua pendaftar mempunyai kans atau peluang yang sama. Namun nantinya siapapun yang mendapatkan rekomendasi dari Megawati akan didukung secara bersama-sama. Rukmah juga menegaskan tidak akan mendaftar melalui partai lain, sebab PDI Perjuangan adalah partai politik yang membesarkannya. Kepertua keprihatinan saya melihat keadaan politik negara kita saat ini yang caruk maruk hambur adun bakaruan, dan hambur semua yang dilakukan adalah politik praktis. Kaya diperretnya hanya sekitar kayak dagang sapi ya. Nah, kalau seperti itu, terus hasil yang dihasilkan di Jaluk Koyong, sulit. Artinya, kita kembalikan, kita berjualan, itu utamanya adalah untuk perakyat dengan gotong ronok. Itu ideologi yang diajarkan oleh founding father kita, proklamator kita, Bung Gerno. Ngajarin kita untuk seperti itu. Setelah membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah pada tanggal 22 Mei lalu, DPD-PD Perjuangan Jawa Tengah sudah menerima kedatangan tiga orang kader internal yang mengambil formulir pendaftaran. Jika Rukmastiyabudi mendaftar sebagai gubernur, sebelumnya dua anggota DPR RI, yaitu Heru Sujatmoko dan Rianta, sudah mengambil formulir dan mendaftar sebagai wakil gubernur. Pendaftaran bakal calon gubernur di DPD-PD Perjuangan akan ditutup pada tanggal 28 Mei 2024. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.